Nah, sekarang kita akan mencoba berlatih pada 5 contoh soal. Kita tadi sudah berlatih pada 2 contoh soal ya. Sekarang kita akan berlatih pada eksersis 1. Di sini nanti saya akan putarkan audionya. Kemudian nanti akan saya bahas apa yang terdengar. Maka itu akan menjadi jawabannya. Pada ujian yang sesungguhnya audio hanya diputar 1 kali. Nah, sekarang kita perhatikan soal nomor 1. Jadi satu persatu dari soal saya putar. Nanti kita fokus pada pembicara kedua. Kemudian kita cari padanan dari apa yang terdengar. Oke. Baik, sekarang saya akan putarkan. Kita mulai dari soal nomor 1. TOEFL Exercise 1 In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording. And then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the second line. Number 1 What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Number 1 Oke. Pada orang kedua, kita fokus tadi mengatakan bahwa it was too easy. Saya tuliskan di sini. Jadi dia mengatakan bahwa it was too easy. Nah, dari kata it was too easy, strateginya masih sama. Jadi focus on the second line and restate with sinonim. Kita lihat di sini ada kata easy. Maka jangan langsung otomatis memilih opsi yang mengandung kata easy. Karena bisa jadi itu adalah distractor. Atau di situ pengecohnya. Sekarang kita lihat ya. It was too easy. Gimana ujiannya? It was too easy. Sangat mudah. Berarti kita cari padanan dengan kata sangat mudah. Tadi kita ketemu dengan kata easy. Ya, di sini ada easier. Kita tandai ada kata easier. Kalau kita fahami, He thought, dia fikir the exam would be easier. Bahwa ujian bakal mudah. Padahal mengatakan ya, di sini ujiannya udah selesai. Was, menunjukkan ujiannya sudah lewat. Tadi ujiannya gampang. Kalau ini masih akan. Dia fikir ujiannya bakal mudah. Berarti belum terjadi. Maka dari sini padanan dari kata easy adalah tidak sulit. Maka jawaban yang benar di sini adalah opsi D. The exam was not very difficult. So, the best answer for question number one is D. Kita lanjut. Soal yang berikutnya nomor 2. Nah, di sini di nomor 2 ada A, B, C, D. Sekali lagi kita fokus pada pembicara kedua. Kemudian kita mencari padanannya. Konsentrasi. Fokus pada pembicara kedua. Orang kedua mengatakan bahwa I am really feeling rather sick. I am really feeling rather sick. Dia mengatakan bahwa I am really feeling rather sick. Itu berarti saya merasa kurang sehat. Jadi dari sini mengatakan kurang sehat. Jadi apa yang didengar misalkan mendengar kata sick. Jangan langsung otomatis memilih jawaban yang ada kata sicknya. Justru harus dicek dulu. Apakah sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh orang kedua. Di sini opsi D mengatakan He is rather sick of working. Sick of working. Nah, ini berkaitan dengan pekerjaan. Terus kemudian Terus di sini kita fokusnya adalah pada Kondisi dari si pembicara kedua. Berarti pada fisiknya. Berarti kalau dia mengatakan sick Atau sakit berarti kurang sehat. Maka dia memiliki padanan dengan Opsi B Atau bravo. Nah, jawabannya adalah He is not feeling very well. Seperti itu. So, the best answer for question number two is B Let's continue to number three. Kita lanjutkan pada soal number three. Focus on the second line. Number three Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Number three Okay, orang kedua tadi mengatakan bahwa No Ya, tadi mengatakan bahwa No The family business Was just established last year. Nah, misalkan tadi hanya mendengar kata last year, apakah cukup? Insya Allah sudah cukup membantu untuk menjawab pertanyaan. Karena ketika ada kata last year di sini, Maka hindari kata yang terdengar sama, Yakni kata last year, pasti ini di... Pasti ini adalah jawaban pengecoh atau distractor-nya. Sekarang coba pikirkan, last year, last year itu kan tahun lalu. Tahun lalu itu kan berarti sudah lewat. Sudah lewat setahun yang lalu. Berarti kira-kira padanan dari kata last year apa? Kita lihat ya, selain obsesi, padanan dari kata last year, Padanan dari kata last year di sini adalah A year ago. Setahun yang lalu. Seperti itu. Kemudian kalau hanya mendengar kata established, Gimana? Tidak masalah. Berarti hindari opsi yang sama seperti established. Maka seperti opsi A, ada kata established, It was just established that he could go into business. Nah, ini juga distractor-nya ya. Jadi dari sini jangan dipilih. Begitu pula dengan opsi delta, Ada kata well established. Ini juga tidak boleh dipilih. Jadi padanan dari kata established itu sama dengan was founded. Kemudian last year setara dengan a year ago. So, the best answer for question number three is bravo atau opsi B. It's very easy ya. Sekarang kita coba lanjut pada soal nomor empat. Sekarang ibu akan putarkan audionya. Silahkan disimak. Ingat, focus on the second speaker. Fokus pada pembicara kedua. Number four. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Oke, pembicara kedua tadi mengatakan bahwa No, the plane landed on the right schedule. The plane landed on the right schedule. Oke, jadi dari sini kalau kita pahami bahwa No, tidak. The plane, pesawat landed berarti mendarat di jadwal yang sebenarnya atau sesuai jadwal. Jadi ketika yang didengar adalah kata schedule berarti hindari opsi yang terdengar schedule. Tetapi cari padanannya. Kita tahu bahwa schedule itu adalah jadwal. Berarti terjadwal. Sesuai dengan jadwal. Berarti kalau sesuai dengan jadwal maka jawaban yang benar adalah on time. Jadi sesuai dengan jadwal itu adalah on time. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor empat adalah opsi B atau Bravo. The plane arrived on time. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk pada soal terakhir untuk skill yang pertama. Strateginya masih sama. Fokus pada pembicara kedua. Oke, baik. Jadi daripada orang kedua tadi mengatakan bahwa Oh, I'll just run and put my suit on. Seperti itu ya. Jadi dari sini kalau kita artikan Oh, I'll just run. Berarti saya bergegas and put my suit on. itu berarti berganti pakaian. Nah, dari sini berarti fokus apa yang terdengar ya. Jangan dipilih. Yang mirip dengan kata suit. Misalkan mendengar kata suit gitu kan. Maka dari sini opsi A ya. Ada kata a sweat suit. Nah, ini jangan dipilih. Ini saya kasih tanda. Berarti ini tidak boleh dipilih. Kemudian yang berikutnya di sini ya. Berarti jawabannya saya bergegas dan berganti pakaian. Kita cari opsi yang menunjukkan bahwa dia bergegas. Bergegas itu artinya apa? Segera. Buru-buru. Berarti dia memiliki padanan dengan kata quickly. Berarti she'll change clothes quickly. Berarti dia akan berganti pakaian segera dan pergi berenang. Maka jawabannya adalah bravo. Karena kalau orang mau berenang pasti dia akan berganti pakaian yang sesuai. Seperti itu. Terima kasih.